Halo teman-teman kali ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan kepada saya oleh mungkin fitnessmania ya disananya jadi saya sebut disana namanya mungkin karena waktunya terbatas ya karena papan tulisnya juga kecil saya akan menjawab 5 pertanyaan daripada fitnessmania atau netizen seputar fitness nanti mbak Desi yang akan membacakan oke yuk langsung masuk ke pertanyaan pertama Des oke 15 menit boleh gak kalau seandainya misalnya jangan 15 menit tapi 30 menit ya misalnya tapi prinsipnya sama nanti teman-teman boleh cek kalau kita 30 menit misalnya kita kardio saja maka dia akan pakai apa sebagai sumber tenaga gula begitu 30 menit lewat dia akan pakai lemak hal itu terjadi ketika kita masuk ke dalam 60-80% maksimal detak nadi kita per menit maksimal detak nadi kita per menit adalah 220 dikurangi umur nah jadi biasanya kecendungannya orang olahraga setelah dia 30 menit baru badan baru pakai lemak sebagai sumber tenaga setelah gulanya habis paham ya teman-teman sekalian nah menjadi tantangan adalah waktunya kita cuma 30 menit jadi apa yang bisa kita lakukan nah yang kita bisa lakukan adalah kita bagi 2 15 menit 15 menit 15 menit begitu kalau selesai melakukan berbagai aktivitas tersebut selama 15 menit teman-teman lakukan lagi 15 menit langsung kardio nah pada saat itu dia akan langsung memakai lemak sebagai sumber tenaga jadi pada saat itulah apa yang terjadi disini 30 menitnya sangat berkualitas karena dia langsung bakar gula bakar lemak tapi kalau teman-teman cuma punya waktunya cuma 30 menit dipakai cuma kardio sayang sekali kecuali kalau teman-teman memang benar mau kardionya tapi sebelumnya teman-teman habis puasa perutnya kosong gak ada masalah tapi kalau seandainya misalnya teman-teman lakukan ini juga di sore hari misalnya karena kan sebelumnya berarti kan udah makan kan nah berarti teman-teman harus melakukannya kurang lebih ini kalau misalnya gak ada 15 menit saya minta 20 menit deh berarti berapa berarti 10 menit 10 menit disini jadi 10 menitnya latihan beban 10 menitnya kardio itu jawabannya ya des oke lanjut lagi yang kedua pertanyaan dari mas antri hasian gimana cara tujuh lebih kualitas tujuhnya lebih kualitas itu gimana ya oh iya iya betul ya jadi memang sebenarnya kalau kita berbicara istirahat ya gitu ya kita berbicaranya konsepnya tuh sebenarnya adalah bagaimana mengaktivasi yang namanya parasimpatetic nervous system karena itu hubungannya dengan hormon tidur melatonin kebalikannya ketika yang diaktivasi adalah sympathetic nervous system bukan parasimpatetic nervous system stress response yang teraktivasi maka hormon yang merespon gitu ya di badan kita itu adalah otomatis cortisol nah cortisol dan melatonin dia ibaratnya seperti kalau cortisol tinggi berarti melatonin rendah kalau melatonin tinggi berarti cortisolnya rendah jadi oleh sebab itu makanya kenapa kita bermainnya disini nah hubungan antara stress response dan relax response itu hubungannya dengan salah satunya adalah dengan nafas kalau bisa buang nafas lebih panjang daripada tariknya jadi tarik buangnya lebih panjang yang mengaktivasi parasimpatetic nervous system atau relax response itu adalah biasanya adalah nafasnya dari perut yang mengaktivasi sympathetic nervous system adalah nafasnya dari dah dari dada karena tujuannya adalah untuk kitanya dengan adanya stress kita bisa mengangkat lebih optimal lagi tapi kalau kita fokusnya ke perut jadi nafasnya dari tarik nafas perutnya ke depan buang nafas perutnya ke dalam tapi waktu kita mau melakukan start aktivitas olahraga kita kebalikan tarik nafas dari dada perutnya masuk ke dalam buang nafas baru dari perut nah jadi oleh sebab itu teman-teman berfokus ke sini satu lagi tipsnya yaitu adalah nafas dari yang disebut dengan namanya nasal breathing nafas dari hidung jangan nafas dari mulut pada saat tidur selebihnya yang lainnya strategi yang lain kamarnya mesti bersih ya kalau bisa gelap terutama kayak blue lights dari dari kalau itu dari berbagai elektronik kita itu nanti akan berhubungan dengan yang namanya toxicity secara energetic atau secara radiasi jadi akhirnya berpengaruh gak ke tidur kita berpengaruh juga ke tidur kita jadi oleh sebab itu makanya kenapa handphonenya dimatiin pas malam apalagi kayak saya dan kawan-kawan kita sering tidur dengan handphone lagi di charger ya dan nyala ya jadi berpengaruh gak akhirnya ke ini kita berpengaruh berpengaruh gak ke nafas kita berpengaruh semua ya kurang lebih kira-kira ini bukan semata-mata kita di atas 40 tahun di bawah 40 tahun juga pun strateginya sama oke nomor 3 Des oke kita berbicara kadang-kadang asam lambung naik nanti kita kadang-kadang maknai sebagai misalnya kalau seandainya memang udah ternyata akut atau misalnya apa dan sebagainya tentu otomatis jawabannya ya pasti harus ke dokter karena dokter yang lebih paham dalam urusan kesakitan paham ya teman-teman tapi kalau kita berbicara lebih kepada secara umum saya jawab kembali lagi teman-teman sekalian asam lambung naik itu disebabkan karena terjadinya apa kalau teman-teman terjadinya yang namanya ini dua hal yang berhubungan dengan yang namanya mencerna makanan yaitu adalah asam dan enzim asam itu adalah asid jadi kalau tingkat keasamannya meningkat maka aktifasi enzim terjadi kalau tingkat keasamannya menurun maka tidak terjadi kemampuan kita untuk mencerna makanan dengan baik asam atau asid itu itu satuan unitnya itu disebut dengan namanya pH scale nah pH scale kita kita mulai dari misalnya 7 itu adalah netral itu adalah berarti tingkat keasamannya 0 nah manusia punya kemampuan untuk menurunkan pH 7 itu di lambung kita bisa kurang lebih sekitar 2 sampai 3 pH nya itu berarti kalau terjadi penurunan dari 7 ke 2 atau ke 3 dari 7 ke 6 ke 5 ke 4 ke 3 ke 2 yuk kita lihat terjadi kenaikan 10 kali lipat lebih asam di 6 5 terjadi kenaikan 100 kali lebih asam 4 terjadi kenaikan 1000 kali lebih asam dan 3 terjadi kenaikan 10.000 kali lebih asam teman-teman bisa lihat disini the strongest acid in our body itu adalah yang disebut yang namanya hydrochloric acid ini kita bisa produksi secara alami oleh badan kita dan kita punya kemampuan di pH 3 makanya kenapa ada istilah makanya kenapa ada istilah belum 5 menit itu maksudnya itu ketika kita punya kemampuan karena tidak stres karena tidak merokok karena tidak konsumsi alkohol yang berlebihan tidak narkoba ketergantungan obat yang berlebihan badan punya kecerdasan secara alami dia bisa memproduksi HCL sehingga memungkinkan kita punya tingkat keasaman sehingga apa yang terjadi teman-teman sekalian akhirnya tidak terjadi yang namanya kalau kita berbicara katup disini yang disebutnya namanya LES itu itu tidak kebuka kalau seandainya misalnya sehingga terjadi akhirnya makanan naik ke atas ke esofagus disini makanya kenapa panas heartburn dan sebagainya asam lambung naik disebabkan karena hal tersebut jadi sekali lagi jawabannya teman-teman sekalian justru kitanya harus punya tingkat keasaman jangan kebalikannya teman-teman malah pakai anti-acid malah jadi makin salah lagi yang harus dilakukan teman-teman adalah melakukan yang namanya apple cider vinegar cuka apple cuka apple di kisaran 3,5 PH nya bantu makannya 1 sendok plus air panas boleh dingin boleh terserah sebelum kita makan bantu kita untuk mencerna hal tersebut karena meningkatkan tingkat keasaman kita sehingga badan bisa mencerna makanan dengan baik kurang lebih itu kalau secara klaim secara anekdotal dan bahkan mungkin juga secara saintifik tidak ada hubungannya antara puasa jadi membuat asam lambung naik yang membuat asam lambung naik penyebab utamanya nomor 1 adalah stress ya itu aja kalau teman-teman tau oke lanjut Desi yang keempat dari layu bisnis katanya mas Adela yang mau tanya misalnya harus atau pengen cheating dalam sehari setelah disipin 3 bulan terbaik cheating dalam hal makan atau cheating dalam hal jendela makan aja iya kalau kita berbicara reward sebenarnya gak ada salahnya cheating itu sebenarnya kita mengkombin membilang jangan cheat days kenapa kita kalau bilang cheat days kita gak oke karena days itu adalah dari pagi sampai malam nanti makannya berlebihan akhirnya diet kita atau puasa kita akhirnya harus membayar cheating day kita nah jadi kita cheat meal saja membayangkan kalau cheat meal kita makan misalnya sehari 3 kali mealnya cheating 1 kali kita masih menang 2-1 atau main-mainnya kita 4 kali makannya kita cheating 1 kali kita masih menang 3-1 ya jadi cheat meals it's okay gak ada masalah ya itu satu kedua kita bilang saya mau cheatnya dengan cara jendela makan aja kan ada puasanya bisa apa bisa alternate day fasting hari ini puasa besok enggak hari ini puasa besok enggak mungkin kalau di agama kan kita belajar kalau teman-teman tahu puasa daud misalnya namanya ya kan kenapa Senin Kamis cuma 2 kali aja gitu lalu alternate day fasting bisa juga atau teman-teman melakukan yang namanya 5-2 saya puasa 5 hari 2-nya udah saya gak usah puasa nah di 2 hari ini mungkin saya 12 jam mungkin di 5 ini saya bisa bermain di mulai dari 14 16 20 gitu ya misalnya ya atau 18 misalnya silahkan aja teman-teman bermain kreatif aja jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya jadi gak kenapa-napa ya cheat days sebagai atau cheat meal sebagai reward kita ya tapi gak perlu harus terlalu kalap ya oke lanjut terakhir yang terakhir dari mbak ini kalau Mas Ade bisa request untuk bahas protein dan pengaruhnya ke ginjal oke ya protein pengaruhnya ke ginjal jadi ini sekali lagi teman-teman sekalian ya kalau kita mau cari referensi tentang kebanyakan protein yang bisa menyebabkan ginjal itu sebenarnya sama aja kayak saya bilang bisa gak kita mencari referensi ya istilahnya gara-gara gigi bolong akhirnya terjadi kanker otak gara-gara panuan akhirnya terjadi kanker kulit semuanya ada ya tapi kalau kita berbicara case by case yang menjadi kecenderungannya daripada protein tinggi itu adalah teman-teman sekalian kecenderungannya itu hampir jarang jadi rare case makanya kenapa problemnya daripada protein itu selalu biasanya kekurangan bukannya kelebihan dari makronutrisi protein ada karboidrat protein dan lemak setiap kali kita makan hampir rata-rata kebanyakan kita makannya pasti ada karboidrat dan lemak teman-teman sekalian jadi kalau kita bilang saya takut kebanyakan makan protein itu adalah prioritas ketakutan kita harus yang keberapa itu banyak sekali gitu prioritas yang pertama itu kita takut kalau seandainya gak bisa bayar uang sekolah anak gitu ya atau misalnya gak bisa bayar listrik gitu ya itu mungkin prioritas pertama tapi kalau prioritas ketakutan kelebihan protein itu sehingga apalagi kita punya hal beranggapan bahwa problemnya daripada ginjal bermasalah itu bukan karena protein tapi karena karbohidrat it's the end stage of diabetes tipe 2 kenanya di mana kenanya di ginjal makanya kenapa kalau kita berbicara hemodialisa atau cuci darah yang biayanya begitu besar ya sekali cuci darah seminggu harus dua kali seumur hidup dan harus negara membiayainya itu teman-teman bisa lihat karena jaminan kesehatan nasional ya jadi instrumen hemodialisa itu salah satu yang paling tinggi kos biayanya gede disebabkan karena apa oh karena masyarakat Indonesia makan proteinnya ketinggian jawabannya tidak kebanyakan makan gulanya yang kelebihan ya jadi teman-teman sekali lagi ini saya mau coba luruskan buat teman-teman sekali lagi problemnya sama ginjal kita masalahnya adalah karena kita kebanyakan gula bukan kebanyakan protein terlepas daripada bisa gak terjadi hal ini bisa saja ya kurang lebih itu teman-teman semoga bermanfaat 5 pertanyaan ini nanti next time Desi boleh kasih saya pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti kita coba jawab mohon maaf apabila mungkin jawabannya mungkin kurang berkenan atau apa nanti teman-teman bisa cari ini cuma salah satunya aja ya jawabannya nanti teman-teman bisa cari jawaban-jawaban lain yang mungkin lebih detail mungkin lebih tajam dengan segala keterbatasan yang saya miliki saya hanya mencoba membuat satu penyederhanaan supaya teman-teman biar paham aja dengan teman-teman paham akhirnya teman-teman bisa menjalankan segala sesuatunya dengan senang hati karena sehat ada bersahabat dengan pertemanan hati bukan dengan perlawanan hati saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati